Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar cara penulisan huruf tegak bersambung. Oke, nah sebelum kita mulai menulis, kita harus perhatikan posisi duduk kita. Posisi duduknya harus tegak, punggung harus lurus, dan mata tidak boleh terlalu dekat dengan meja. Nah, sekarang anak-anak siapkan buku menulisnya, pensil, dan penghapus. Sekarang anak-anak buka bukunya ke halaman yang ada tulis tanggal 28 bulan Juli tahun 2021. Nah, sekarang kita membaca dulu ya. Ini adalah huruf N. 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 Oke. Nah, jika sudah siap membaca, kita mulai menulis ya. Anak-anak ikuti ibu guru. Nah, seperti sebelumnya, ini adalah garis tebal. Ini adalah garis tipis. Oke. Nah, kita hitung dulu dari atas. Satu, dua, tiga. Anak-anak ingat ya, harus tulis di garis ketiga ini. Oke. Nah, sekarang ikuti ibu guru tulis huruf tegak bersambung N. Oke. Naik, satu kaki, dua kaki, ekor. Oke. Nah, kita lanjut. Satu, dua, tiga. Naik, satu kaki, dua kaki, ekor. Oke. Nah, sekali lagi ya. Kita hitung. Satu, dua, tiga. Naik, satu kaki, dua kaki, ekor. Oke. Bisa, anak-anak. Nah, jika sudah siap, anak-anak sambung tulis ya di rumah. Oke. Oke. Semoga, anak-anak. Sampai jumpa.